Aleh kenapa diam? Kurang jelas kah meta pempertanyaan itu? Sudahlah, Aleh jujur saja kalau Aleh sudah benar-benar suka sama dia Pantas Aleh jago berkelit pas kita tanya soal rara Aleh sih gak ada lawan Aleh ini... Bukain dong gue yang masuk Buat apa Nona ke sini? Sudah tau toh ini area IPS Masih saja nih, nekat lewat sini tuh Nah bener tuh Eh Michelle Ini tuh wilayah anak IPS Ini tuh bukan habitat anak IPA Udah Lu lewat gerbang depan sana Bukain aja gerbangnya Gua yang nyuruh di alasnya Gua yang nyuruh di alasnya Aleh 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 ini kenapa peduli sekali sama Michelle Apa betul-betul Aleh sudah jatuh cinta kesama dia Aduh Aduh Broy, Om sengaja datang pagi-pagi ke sekolah. Om mau bicara sama kamu. Soal apa, Om? Om bener-bener mohon sama kamu. Kamu mau mewujuk papa kamu untuk tidak mengharuskan Rifkin minta maaf diban teman-teman kamu semua. Maaf, Om. Kalau soal itu, saya gak bisa bantu. Saya udah coba bujuk papa saya berkali-kali. Tapi gak berhasil. Bahkan papa sudah menghubungi pengacara. Papa kamu sudah melibatkan pengacara untuk cuma ini. Iya Om. Papa ke penjagaan Rifkin. Kalo sampe Rifkin gak minta maaf sama saya secara terbuka. Mas pulang sekolah nanti. Nek, makasihnya udah nempingin gue. Elah lu kayak siapa aja sih, santai aja kali. Eh by the way, si Rifkin lagi ngapain sih? Kan biasanya lu berangkat bareng sama dia. Biasa, dia kan banyak urusan. Lu kayak gak tau dia aja sih. Iya juga sih. Tuh, gue lupa. Gue baru inget. Gue membalikin buku sosial gitu ke Purpose. Hodolan aja, nanti gue nyusu. Oke? Om, mohon. Kamu mau memaafkan disini. Om, mohon sama kamu. Kamu mau mengujuk papa kamu. Untuk tidak membawa kasus ini ke polisi. Apalagi sama yang memenjarakan Rifkin. Om. Saya bisa ikuti omongnya. Asal om membujuk Rifkin. Untuk minta maaf sama saya secara terbuka. Pas pulang sekolah nanti. Dan disaksikan sama semua anak IPA dan IPS. Rifkin pasti tetap gak mau melakukan apa yang diminta Alino. Karena sebelumnya Rifkin sudah minta maaf. Tapi kalau aku gak melakukan sesuatu. Rifkin pasti terancam di penjara. Gimana om? Om akan menggantikan posisi Rifkin. Maksudnya om? Om akan minta maaf sama kamu. Dengan cara berlutut. Supaya kamu tidak membawa kasus ini ke polisi. Apalagi sampai memenjarakan Rifkin. Tidak. Ale kenapa diam? Kurang jelas kah? Meta pempertanyaan itu. Sudahlah. Ale jujur saja. Kalau Ale sudah benar-benar suka sama dia. Eh, lo bisa gak sih gak usah pikir kejauhan? Gue sama Rifkin itu gak ada hubungan apa-apa. Lagian ya kali gue suka sama dia. Udah tengil, songong lagi. Ya kali bukan anak IPS ya? Anti dong sama IPA. Kok bisa sih punya pikiran kayak gitu? Udah halunya udah. Ini lagian gimana sih? Anak IPS hal lu semua ya? Weh, Nona. Jangan terlalu menghina ya. Terlalu lancang sekali Nona punya mulut itu. Orih Kadir. Pipki! Pipki! Gue? Gue? Eh, 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 nafas dulu Rifah. Kenapa sih? Lu kenapa? Gue yang lihat Aldino lagi ngomong sama bokap lo di parkiran sekolah. Aldino minta bokap lo buat bujuk lo untuk minta maaf secara terbuka di depan semua anak IPA IPS pulang sekolah nanti, Ki Dan kalau lo ngelakuin itu, bokapnya Aldino bakal laporin kasus ini ke polisi dan lo bakal dipenjara Tapi, bokap lo mohon-mohon ke Aldino Supaya dia ngelakuin itu, dan sebagai gantinya bokap lo mau Mau apa? Hah? Bokap gue mau ngapain? Bokap lo mau gantiin posisi lo dengan cara berlutut di depan Aldino buat minta maaf Ini lo gak salah denger kan? Hah? Gue gak salah bingung, Ki Wille sendiri Aduh, ini masalah penting sekali, laruran Eh, Lesho! Om mohon sekali sama kamu, Aldino Kamu mau memujuk papa kamu untuk tidak membawa kasus ini ke polisi Apalagi sampai membenjarakan Rifki, Aldino Om rela Om rela menggantikan Rifki Om akan berlutut di depan kami Untuk kita maaf Terima kasih Parah, menggantikan Gue tidak membawa kasus ini Tidak 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 Woi! Woi! Nih lo! Woi! Kasihkan! 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 Apaan sih lo? Ini penting! Ada urusan negara ini! Woi! Apaan sih? Apaan sih? Kok sih misalnya ikutan lari? Ada masalah gak sih? Ini kita susul aja. Yuk! Man! Woi! Ih, kok pada lari-lari semua sih? Lumpur, saya ini udah mulai ya? Jadi kayaknya gue ikutin aja deh! Maman! Ih! Itu malah ngapain ngejer Ardi-Adi sama Maman? Penasaran deh gue. Eh, eh! Ardi! Tunggu, tunggu! Nih! Papa! Atas nama Ifki Pak, om, pak, pak Bangun, pak Papa gak harus kayak gini, ngapain sih, pak? Ifki, jangan halangin papa Gak bisa, pak Papa gak usah sampe berlutut kayak tadi Di depan orang yang arogan kayak dia ini Kamu gak boleh bersikap seperti itu, Ifki Pak, ini urusannya Rifki ya Jadi papa gak usah terlibat Oke, biarin Rifki nyelesain ini sendirian Karena cuma orang pengecut Yang cuma beraninya ngelibatin orang lain Untuk nyelesain masalahnya sendiri Kayaknya lo Eh, lu gak sepanang ngomong ya Ayo, pak Ayo, pak Yaudah Ngapain kalau masih disini Pergi Pergi, pergi Shhh, kalau mau berisik Itu Betta punya tamang Tau, emang lain dipertontonkan apa? Pergi Bubar, bubar Shhh Semuanya pergi Eh, lu ngapain coba Ngelakuin hal kayak tadi Aku gak ngelakuin apapun, Sel Kamu sendiri udah tau kan Kalau ini kemohon papa aku Yang gak terima aku dipukulin sama Rifki Ya emang gak bisa diselesain baik-baik Apa? Harus pake polisi segala kayak gitu Menjarain Rifki Apalagi pake Bawa papai Rifki segala pula Enggak lo mau, apa? Dibilang orang yang gak punya timurannya Aku udah coba bujok papaku, Sel Tapi gak berhasil Coba lagi dong Gak bisa Gak bisa, Sel Aku udah mohon sama papaku Untuk gak usah diperpanjang lagi kasus ini Tapi tetap gak berhasil Lo tau gak sih? Gue kasihan banget sama Rifkin Lo tau kenapa? Karena dia udah minta maaf sama lo Kamu gak usah belain dia, Sel Gue gak ada belain siapa-siapa Ah, gue cuma pingin Kalo lo nyelesain masalah tuh pake otak Pake logika, gak pake emosi Kenyataannya Kamu tetap belain dia, Sel Apalagi semalem Kamu udah janji ngomong telepon aku Terus kenyataannya apa? Oh Tau kamu emang sengaja ya Biar ini deketin kamu Karena kamu... Lo bisa diam gak? Please Kalo lo gak tau apa-apa Gak usah ngomong Pak Papa Apa harus kaya tadi sih? Hah? Papa hanya melakukan apa yang papa bisa demikian Tapi gak kaya tadi, Pak Dengan cara ngorbanin harga dirinya papa enggak Rifkin Kamu harus tau Mengalah itu bukan berarti kita kalah Mengalah adalah bagian dari sikap kita Dimana kita berhasil menyingkirkan keegoisan kita Demi orang lain. Pak Rifqi gak pernah minta apa-apa ke Papa. Cuma sekarang Rifqi minta Papa pulang. Ini urusannya Rifqi jadi dia Rifqi yang menyelesaikan. Sampai jumpa. Hey. Sebenernya gue gak sebanget yang urusin orang yang sikapnya pucah banget kayak lo sekarang. Tapi gue akan tunjukin kalau-kalau gue bukan orang yang jemen. Pulang sekolah nanti, gue akan minta maaf sama lo secara terbuka di depan anak-anak IBA dan IPS. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax